Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab ulangan bab 4 ayat 9 Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita mungkin ada beberapa peristiwa masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Bisa jadi itu pengalaman yang pahit dan sekaligus telah memberikan pelajaran hidup yang begitu berharga. Peristiwa tidak terlupakan itu ibarat monumen sejarah atau tugu peringatan, dan kita berharap tidak perlu mengulanginya kembali. Kita pun dapat menceritakan pengalaman itu pada anak dan cucu, sehingga kiranya dapat menghindarkan mereka dari mengalami peristiwa pahit itu. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, peristiwa di Baal Peor tentu akan terus membekas di hati bangsa Israel. Ya, Allah mengirimkan tulah dan membinasakan 24 ribu orang Israel. Peristiwa pahit itu terjadi karena mereka berzinah dengan perempuan Sundal dan menyembah berhala bangsa asing itu. Allah pun murka dan menimpakan tulah yang mengerikan itu. Melalui Musa, Allah mengingatkan orang Israel yang terluput dari tulah itu untuk selalu mengingat peristiwa itu, bahkan menceritakannya turun-temurun kepada anak, cucu, dan cicit mereka. Allah mengendaki agar umat Israel menolak lupa terhadap peristiwa yang memilukan itu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita mungkin pernah mengalami sebuah peristiwa memilukan pada masa lalu. Mungkin hal itu terjadi karena kesalahan kita. Bijaksana juga jika kita menolak lupa pada beberapa peristiwa pahit atau memilukan itu dan membagikan pelajaran yang kita terima dari peristiwa itu pada orang lain. Peristiwa itu dapat mengajarkan kepada kita dan mereka untuk selalu hidup berpaut kepada Allah dan tidak berpaling dari firmannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas izinmu aku mengalami masa lalu yang surat. Melalui masa lalu ku tersebut, pakailah aku sebagai alatmu agar dapat mengingatkan orang-orang yang terdekat denganku agar tidak mengalami hal serupa seperti yang aku alami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.